Selalu berpikiran positif setiap kegelisahan yang dialami dan mendekatkan diri kepada yang maha kuasa untuk mengurangi beban hatinya. Namun dalam setiap sholatnya gangguan itu membuat dia tidak husu. Terkadang dia lupa dengan rokatnya sendiri. Sampai-sampai dia juga merasa seperti ada makmum di belakangnya yang ikut sholat berjamaah dengan dirinya. Subuh itu semedi ayahnya membangunkan rahayu untuk menunaikan sholat subuh. Rahayu pun langsung bergegas mengambil air wudhu yang berada di luar rumahnya. Saat dalam wudhu sepintas ayu melihat seperti ada sekelebatan yang melintas. Saat itu ayu tidak terlalu mempedulikannya. Dia pun melanjutkan wudhu. Lalu menunaikan ibadah sholat subuh. Saat dalam menunaikan sholat terlihat ada seseorang dengan menggunakan tergos sudah ada di dalam rumah mereka. Tak lama kemudian terdengar ada suara gaduh diiringi erengan seperti suara orang kesakitan. Takut terjadi sesuatu, ayu sedikit mempercepat sholatnya. Dia lalu bergegas mengampiri dan betapa terkejutnya melihat sudah ada dua orang memakai tergos mengarahkan pisau itu ke leher ayahnya. Salah satu dari mereka mencoba untuk menghadang rahayu. Di depan mata kepalanya sendiri, ayu melihat gengerian terjadi kepada ayahnya. Rahayu sempat terlepas dan melawan. Dia juga menggigit pipi si orang tersebut. Namun ayu yang hanya seorang wanita tidak bisa menghindari serangan sajam dari mereka. Ayu yang terluka dan kepalanya terbentur sudah tidak bisa lagi untuk melawan. Dia hanya bisa pasrah ketika melihat ayahnya dipenggal hingga kepalanya pun terputus. Pada tahun 1998, terjadi pembantaian kepada para dukun yang dilakukan oleh sekelompok orang tadi kenal dengan berpakaian ninja. Dan salah satu korbannya adalah Smedi, ayah Rahayu. Dua tahun setelah kejadian itu, Rahayu bersama Nuning, yaitu ibunya dan adiknya, kembali pulang kampung ke tempat kelahiran Rahayu, yaitu di daerah Jetis. Tepatnya di sebuah pasar tradisional. Nuning dan Rahayu mendapatkan sebuah ruko warisan dari Smedi. Yang kini ruko tersebut menjadi tempat tinggal mereka. Walaupun Rahayu diwarisi beberapa ruko, namun mereka tidak mempunyai modal untuk membuka usaha lainnya. Untuk sekedar bertahan hidup, Rahayu bekerja menjadi penjaga toko busana miliknya ibu Enda. Sedangkan Ninung, ibunya berjualan kembang di pasar tersebut. Semua warga di sana sudah tahu tentang cerita keluarga Rahayu. Keluarga seorang dukun dengan tragedi mengerikan yang menimpa kepada Smedi. Kebetulan toko busana itu menjadi laris manis setelah Rahayu bekerja di sana. Prasangka buruk pun mulai terdengar dan ditujukan kepada Ayu. Riri wanita yang menjaga toko sebelah dan mempitnah kalau Ayu menggunakan penglaris sehingga dagangannya laris manis. Tapi untunglah Ayu tidak memperdulikan apa yang orang lain katakan kepada dirinya. Tak lama datang Ratman seorang kulit panggul yang mengantarkan pesanan ibu Enda. Dari sanalah Ratman mulai ada perasaan suka ketika dia melihat Rahayu. Sesudah Ayu pulang menjaga toko. Di rumah ternyata di sana sudah ada tamu yaitu Pak D sentot. Kedatangan Pak D hanya ingin memastikan mereka baik-baik saja. Tapi entah kenapa Ayu terlihat tidak terlalu senang dengan kedatangan Pak D menemui mereka. Malah Ayu cenderung lebih mengabaikan keberadaan Pak D. Diketahui kalau Pak D sentot ini adalah kakak dari ayahnya Nuning. Berhubung ayah Nuning juga sudah tiada Pak D sentotlah orang yang kini dituakan. Dia juga menawarkan kepada Nuning dan Rahayu untuk tinggal di rumah Pak D saja. Namun Nuning menolak. Nuning lebih mengikuti keinginan Ayu untuk tinggal di sini karena hanya anak-anaklah yang Nuning miliki sekarang. Walaupun ternyata Rahayu ini sebenarnya bukanlah anak kandung Nuning guys. Tapi Nuning sudah menganggap Rahayu seperti anak darah daging dia sendiri. Selain daripada itu kedatangan Pak D ke sini hanya ingin menyampaikan amanat dari semedi untuk menjual ruko ini. Niat Pak D baik sebenarnya dengan Nuning pindah dari sini itu karena untuk menghindari perasaan kaburuh keluarga sekitar kepada keluarga Nuning. Kalau dilihat di area ruko ini sangat aneh. Seperti ruko-ruko yang sudah lama tak pernah ditempati dan jarang ditemukan ada orang lalu-lalang. Tak jauh dari sana Ayu mendatangi ruko rumah kediaman Mbah Surwo bermaksud ingin memberikan makanan untuk si Mbah. Namun rumahnya yang terlihat tampak sepi. Besarwo. Tak sengaja Ayu melihat ada sebuah tongkat ular yang tersimpan di lemari. Tongkat itu menarik perhatian Ayu dan saat Ayu mencoba untuk melihatnya lebih dekat seketika Ayu diperlihatkan kepada kejadian di masa lalunya di mana saat ibu aslinya meninggal dunia. Dan di saat itu Ayu bersembunyi di dalam lemari sembari ia memegang tongkat ular itu. Tak lama Mbah Surwo pun datang. Si Mbah lalu berkata kalau tongkat itu pemberian dari mendiang ayahnya Rahayu. Semedi meminta si Mbah untuk menjaganya karena tongkat itu adalah tongkat yang berbahaya dan juga tongkat keramat. Mbah Surwo mengalihkan pembicaraan. Dia tahu kedatangan Pak Desentot dan tujuannya yang akan menjual ruko peninggalan Semedi. Dari si Mbah Ayu juga jadi tahu kalau mendiang ayahnya mempunyai rumah lain yang kini rumah tersebut sudah diwakapkan menjadi sebuah musola. Dan musola itu berada tepat di belakang pasar. Di malam itu juga Ayu mendatangi musolahnya semeri dia yang akan menunaikan sholat maghrib pada malam itu. Kebetulan terlihat di sana juga ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Pria itu awalnya membaca bacaan sholat dengan syir atau suara yang kecil. Namun setelah ada yang menepuk dari belakang dia membacanya dengan suara yang agak keras. Karena dia pikir mungkin ada makmum yang akan ikut sholat berjamaah. Namun yang membuat dia cukup terkejut tidak ada yang mengamini bacaan al-fatihahnya. Tak lama kemudian gangguan mulai terjadi ketika lampu musola yang tiba-tiba padam. lalu terdengar suara riu seperti banyak makmum yang ikut sholat berjamaah. Dengan hati dan pikiran yang tidak tenang dia terus melanjutkan sholatnya sampai dengan selesai. Dan saat dia menoleh ke arah belakang ternyata dia hanya sendirian. Ayu dikejutkan ketika pria itu berlari terbirit-birit keluar dari musola. Ayu tidak tahu kalau orang itu ketakutan karena mendampati gangguan dari jin. Dia masih yang akan menunaikan sholat di dalam musola. Walaupun pada saat itu auranya memang agak terasa berbeda. Ayu kembali menghidupkan lampu lalu memulai sholatnya. Begitupun itu terjadi kepada Rahayu dimana terdengar ada suara yang mengikuti ucapan Rahayu. Dan terlihat kini sudah banyak makmum yang ikut sholat berjamaah. Walaupun Ayu sudah sangat ketakutan namun dia berusaha untuk tetap menyelesaikan sholatnya. Dan tiba-tiba jin yang tadi mengganggu kini menampakkan diri di hadapan Rahayu. Sesaat kita diperlihatkan kepada Rahayu saat dia masih kecil. Di tempat yang sama sebelum rumahnya menjadi musola. Dulu rumah Rahayu dijadikan tempat praktek oleh ayahnya untuk mengobati para pasien yang ingin berobat kepada Samedi. Dalam setiap ritual pengobatan yang dilakukan oleh Samedi Samedi selalu meminta bantuan kepada jin. Bisa dikatakan pengobatan yang dilakukan Samedi adalah pengobatan dengan jalur ilmu hitam. Rahayu Rahayu sudah tidak tahan lagi dengan ucapan diri yang sudah terlewat batas. Tiba-tiba Ayu kerasukan dan langsung menyerang Riri. Untung saja Ratman datang dan dia berhasil menyadarkan kembali Rahayu. Walaupun Ratman hanya seorang kulit panggul namun ia dibekali oleh ilmu agama yang cukup. Gangguan yang terjadi di Musola itu ternyata sudah banyak orang yang mengalaminya. Bahkan ibunya menanyakan kepada Ayu soal adanya gangguan tersebut. Tapi Ayu tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Ibunya hanya berkata kepada Ayu jikalau gangguan itu datang kembali ibunya menyarankan untuk Ayu membacakan Tawaud dan meludah ke sebelah kiri sebanyak tiga kali. Di keesokan harinya Rahayu kembali menunaikan sholat di Musola itu kembali. Tidak peduli siang ataupun malam gangguan jin selalu datang. Ayu mengikuti pesan ibunya untuk membaca Tawaud lalu meludah ke kiri sebanyak tiga kali. Namun penampakan itu malah semakin jelas ada di hadapan Rahayu. Bahkan kini Rahayu dikelilingi jin yang menyertai dirinya. Setiap gangguan yang datang selalu memperlihatkan kepada masa lalu apa yang dulu terjadi di rumah ini. Sejak dari kecil Ayu sudah terbiasa berteman dan bermain dengan para jin. Sampai suatu ketika Ayu mulai kerasukan hingga dia tak sadarkan diri. Ternyata kemampuan Smeddy yang bisa berkomunikasi dan mengendalikan para jin itu juga menurun kepada Rahayu. Rahayu mempunyai kemampuan seperti ayahnya. Bahkan kemampuan Rahayu melebihi kemampuan yang dimiliki oleh Smeddy. Saat itu kerasukan Ayu sudah tidak bisa lagi terkendali. Smeddy meminta bantuan kepada Pak Desentot untuk merukiah Rahayu. Rahayu bisa disembuhkan asal dengan satu syarat yaitu Smeddy harus melepaskan kemampuan yang ada dalam dirinya dan dia harus kembali bersih tidak lagi bersekutu dengan para jin. Pembicaraan antara Rahayu dengan ibunya. Ketidaksukaan Rahayu kepada Pak Desentot dilatar belakangi karena Rahayu menganggap Pak Desentot ingin menguasai seluruh harta warisan ayahnya. Nuning pun tak menduga bisa-bisanya Rahayu berpikiran seperti itu. Setiap kegelisahan yang dialami Rahayu dia selalu berpikiran positif dan selalu mendekatkan dirinya kepada sang pencipta. Rahayu kembali ke Mushola untuk menunaikan kewajibannya. Kebetulan di sana ada Rahayu yang telah selesai menunaikan sholat. Semakin Rahayu mencoba untuk husu semakin kuat gangguan itu menghampiri dirinya. Tapi untunglah lagi-lagi Rahayu masih berada di sana dan Ayu tersadar kembali sudah berada di tempatnya Mbah Shuro. Simba berkata dengan Ayu membacakan tawaun dan meludah tiga kali ke kiri justru itu menjadi kontra. Di lain sisi Ayu mengundang para jin untuk datang sementara dia sendiri juga malah yang mengusir para jin itu. Rahayu tidak menyadari akan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Adu mulut terjadi kembali dan kini ibunya Riri yang menuduh Nuning menggunakan ajian penglaris. Geributan terjadi hingga Ibu Riri malah menumpahkan dagangan Nuning. Rahayu yang melihat dari kejauhan di luar kendalinya ada seekor ular dan menyerang kepada Ibu Riri. Ibu Riri merasakan sakit luar biasa dan kini terlihat tiba-tiba di kaki Ibu Riri mengeluarkan bisul. Tak hanya sampai di situ saja pada malam harinya ular itu datang kembali mengampiri Ibu Riri. Ular tersebut melilit ke lehernya hingga Ibu Riri pun tewas pada malam itu. Tentu saja apa yang terjadi kepada Ibu Riri membuat gempar warga. Warga pun menjadi curiga dan menuduh kalau itu kiriman santet yang dilakukan keluarga Nuning. Bah Surwo datang kembali dan mencoba untuk meredam amarah warga. Bah Surwo sebagai orang yang netral tidak ingin berpihak kemanapun dan untuk membuktikan semua itu disini Simbah memberikan solusi yaitu dengan mengadakan Sumpah Pocong untuk Nuning. Kalian harus melakukan Sumpah Pocong Sesuai kesepakatan warga akhirnya Sumpah Pocong itu harus dilakukan. Pak Deh sentot bersama Ibu Ajang istrinya datang untuk menemui Mbah Surwo. Kedatangan Pak Deh terkait Sumpah Pocong yang akan dilakukan kepada Nuning. Ruko ini diberikan kepada Sumpah Pocong sebagai hadiah karena dia telah menyembuhkan seorang konglomerat dari santet musuhnya. Dari sini kita juga tahu kalau Ruko ini adalah pemberian dari pasien Sumpah Medi. Dan pada malam harinya acara Sumpah Pocong pun segera dimulai. Sementara Rahayu kembali ke Musola itu lagi. Ikuti kata-kata saya. Allah saya bersumpah tidak melakukan santet. Tidak melakukan santet. Kalau memang saya melakukannya. Setelah mengikrarkan Sumpahnya tiba-tiba Nuning seperti dibawa ke alam berbeda. Dia kembali ke rumah Semedi terdahulu yang kini menjadi Musola. Seperti biasa setiap sholatnya Rahayu selalu didatangi oleh makhluk dari bangsa Jin. Namun kini kemampuan yang dimiliki Rahayu mulai terlihat. Rahayu bisa mengendalikan para Jin yang ada di sana untuk bersujud kepada dirinya. Lalu terlihat ada sesuatu yang mulai merasuki ke dalam tubuhnya Rahayu. Kejadian tersebut dilihat langsung oleh Nuning di mana Ayu kini sudah mulai berubah. Rahayu masih terpengaruhi oleh omongan Mbah Surwo kalau Pak Desentot ingin menguasai seluruh harta mendiang ayahnya. Nuning cukup bersabar menghadapi tuduhan Rahayu dan sebisa mungkin menjelaskan tujuan pada sentot baik karena dengan meninggalkan atau menjual ruko ini mereka bisa menghindari dari gangguan para Jin jahat. Nuning juga bercerita kalau dia sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan semedi dengan praktek pengobatannya itu. harus harus diakui memang pengobatan pesugihan penglaris yang dilakukan semedi sangat manjur untuk menangani para pasiennya. Namun harus digarisbawahi pengobatan yang dilakukan semedi melalui jalan kemusyrikan yaitu dibantu oleh para Jin dan itu tidak gratis akan ada sesuatu hal yang harus dikorbankan. Saat sumpah pocong itu berlangsung Nuning diperlihatkan kalau para Jin itu memburu dirinya. ternyata para Jin mau membantu semedi karena ada imbalan yaitu istri semedi yang akan menjadi tumbalnya. Itulah alasan kenapa ibu kandung Rahayu dulu meninggal dengan cara yang aneh. Rahayu lalu bertanya lantas kenapa Nuning masih selamat sampai dengan sekarang. Nuning menjawab karena para Jin itu tunduk kepada Rahayu. Dan ketika Nuning menyebut kata-kata iblis tiba-tiba Rahayu berubah matanya menjadi menghita. Disini alasan kenapa Rahayu menuduh Pak D ingin menguasai harta kekayaan bapaknya karena pada saat kejadian itu Ayu melihat Pak D berbicara kepada seseorang dengan pipi orang tersebut yang terluka. Ayu tahu pipi orang itu terluka karena bekas luka gigitan Rahayu. Keadaan semakin memburuk dimana kini si iblis sudah mulai sering merasuki Ayu. Di dalam mulut Rahayu mengeluarkan seekor ular dimana ular itu menghampiri Nuning bersama Aji. Nuning tahu kalau itu adalah santet dari si iblis. Nuning yang melihat ular tersebut melilit ke tubuhnya Aji. Di lain sisi Rahayu tersadar kembali. Dalam pengeliatan Nuning dia sedang melawan ular tersebut. Ayu datang mencoba untuk menghentikan ibunya namun Ayu didorong hingga dia pun terbentul. Setelah ular itu benar-benar sudah tewas dia baru tersadar kembali. Nuning terkena sihir seolah-olah dia tadi sedang melawan ular namun pada kenyataannya dia membunuh anaknya sendiri. Rasa penyesalan dan putus asa mulai timbul dalam hati Nuning dan itu kini dimanfaatkan kembali oleh si iblis. Mudah bagi si iblis untuk mempengaruhi pikiran Nuning. Nuning diperlihatkan sesosok semedi yang akan membawa dirinya. Dia diarahkan untuk melakukan bundir. Dan pada akhirnya Nuning pun tewas di saat itu juga. Tersisa kini tinggal hanya Rahayu. Pak D dan Bu Ajeng membawa Rahayu ke ponok pesantren milik Pak D sentot. Pikiran Rahayu memang sudah kotor. dia masih saja menganggap kalau Pak D mengincar harta kekayaan bapaknya. Yang padahal sebenarnya harta kekayaan bapaknya tidak seberapa dengan harta Pak D sentot yang mempunyai segalanya. Pembersihan pun dilakukan untuk Merukiah Rahayu. Dimulai Pak D dengan beberapa santrinya datang kembali ke Musola mencari pemicu apa sebenarnya yang ada di sana. Pak D menemukan adanya sebuah bungkusan yang tersimpan di atas atap Musola. Dan ternyata bungkusan itu adalah guna-guna dimana di sana terlihat ada fotonya Rahayu. Lalu terungkaplah kalau semua ini dilakukan oleh si Mbah Suruhu. Pak D juga mengambil kembali tongkat ular itu. Pada malam hari bersama para santri yang dipimpin langsung oleh Pak D Sentot untuk melakukan rukiah kepada Rahayu. Pada saat itu Rahayu melihat ada seseorang dengan luka di pipinya mengingatkan Rahayu kepada tragedi yang menimpa kepada ayahnya. Rahayu yang diselimuti dendam membuat dia mudah untuk dikenalikan si Ibris. Kamu akan dibersihkan dari segala jin dan setan yang menempel dalam diwimu. Apa kamu ikhlas? Saya tidak ikhlas. Dia menolak untuk dirukiah. Puncaknya ketika Pak D menghancurkan tongkat ular. Rahayu ingin tahu siapa sebenarnya yang telah membunuh ayahnya. Awalnya Rahayu menuduh Pak D yang telah merencanakan pembunuhan terhadap ayahnya. Karena dia melihat Pak D bersama orang itu. Namun Pak D membantah tuduhan tersebut. Dan di sini semuanya terbongkar. Kalau ternyata Basurwola yang menjadi dalang dibalik semua ini. Semua karena persaingan antar sesama dukun. Basurwola merasa tersaingi atas kemampuan yang dimiliki Smedi. Semua langganan pasiennya berpindah kepada Smedi. Padahal Smedi sendiri sebenarnya adalah murid didiknya Basurwola. Lalu Surwola merencanakan untuk melenyapkan Smedi. Dia mengajak dua orang dalam rencana tersebut dan salah satu dari mereka adalah Wahid anaknya Pak Desentot sendiri. Surwola tahu kemampuan yang dimiliki oleh Rahayu. Di sini dia yang akan memanfaatkan Rahayu untuk dia jadikan pembantu dalam menyembuhkan para pasiennya nanti. Setelah tragedi itu Wahid sangat menyesali atas perbuatannya karena sudah mengikuti rencana tersebut. Dia sendiri tidak tahu kalau Mba Surwola berencana yang akan membunuh Smedi. Bukan Wahid yang melakukan pembunuhan itu. Dia hanya menghadang Rahayu pada saat itu. piri dan langsung menyerang ayahnya sendiri. Tidak ada yang bisa mengetikan Wahid pada saat itu. Hingga akhirnya Pak Desentot pun tewas. Begitu juga Wahid yang sudah mulai putus asa hilang harapan berakhir dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan terakhir Iblis yang merasuki Rahayu menyerang kepada Ibu Ajeng. Tapi Ibu Ajeng berhasil menghadang dan membacakan ayat kursi kepada Rahayu. Iblis itu pun keluar dan tak lama Rahayu tersadar kembali. Pada kenyataannya Jin Kan Zab itu ada. Kan Zab hanya menggoda manusia saat dalam melakukan sholat. Si Iblis menunggangi Jin Kan Zab untuk bisa masuk ke dalam tubuhnya Rahayu. Munculnya dendam atas kematian ayahnya yang dimampaatkan oleh si Iblis sebagai celah agar si Iblis bisa benar-benar menguasai tubuh dan pikiran Rahayu. Semua kemampuan yang dimiliki Rahayu sekarang itu akan menjadi bumerang bagi Rahayu jikalau Rahayu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Karena jika Ayu tidak sanggup mengendalikan dirinya sendiri bukan tidak mungkin si Iblis akan sangat mudah untuk masuk kembali ke tubuhnya Rahayu. Oke guys jadi itulah alur cerita filmnya. Secara keseluruhan cukup menarik ya apalagi kalau kalian nonton film ini pada saat malam hari sendirian. Satu pesan yang bisa kita ambil pelajaran dalam film ini melihat sudut pandang dari mendiang ayahnya yaitu Samedi. Jangan mencuci baju dengan air yang kotor. Niat baik membantu orang lain namun dengan cara yang salah tidak akan menjadi baroka. Satu hal yang harus gue garis bawahi disini adalah tempat ibadah tidak seseram yang ditampilkan di dalam film ini guys. Tempat ibadah adalah rumahnya Tuhan kita Allah. Jadi saya kurang begitu setuju guys tempat ibadah ditampilkan seperti yang ada di film ini. Tempat ibadah harusnya menjadi pelindung bagi umat yang menyebah kepada Tuhannya. Oke mungkin sampai disini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang menceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani kegabutan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. salam dari Admin dan bye-bye.